Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo berusukan ke Pasar Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Juli 2023 pagi. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi, Ganjar yang ditemani oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya, menemui pedagang di berbagai blok di Pasar Citerap. Gubernur Jawa Tengah itu tampak berbincang-bincang dengan mendengarkan keluhan dari pedagang sayur, daging, hingga buah-buahan. Setelahnya, Ganjar bersama rombongan beristirahat di warung kopi yang berada di dalam pasar. Ditemui usai blusukan, Ganjar mengaku mendapatkan banyak cerita dari pedagang pasar, termasuk harapan dari para pedagang agar stabilitas harga tetap terjamin. Usai blusukan di pasar, Ganjar Pranowo bersama Gibran Raka Buming menemui ratusan artis, konten kreator, dan musisi di Saung Berkah di wilayah Cibinong. Usai blusukan di pasar, Ganjar Pranowo bersama Gibran Raka Buming menemui ratusan artis, konten kreator, dan musisi di Saung Berkah di wilayah Cibinong. Setelah itu, Gubernur Jawa Tengah itu juga akan menghadiri acara lintas partai yang diramaikan oleh basis masa dari PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo. Kegiatan Ganjar Pranowo kemudian dilanjutkan dengan acara pertemuan bersama Gen Z yang juga turut dihadiri oleh Yongleks, Torik Halilintar, Atta Halilintar, dan Once Mekel di wilayah Lebakwangi. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga akan menghadiri acara di rumah mantan Bupati Bogor, Rahmat Yassin. Dari yang mengatakan pemain jalanan, dan maaf saya tidak pernah respon, karena sewaktu itu saya sangat perspek banget, dan saya bilang, hari ini ketemu saya, ketemu lagi kota lama, dan saya sudah menyiapkan sebenarnya konsep untuk memberikan pantun kepada mereka. Boleh dong saya sampaikan ya, pada saat itu kemudian yang datang adalah bukan pemain musik, biar hanya sekedar aktivis, koribu aktivis. Maksud saya teman-teman, kalau Anda punya komitmen, saya punya komitmen, kita harus di bareng dong. Kita harus di bareng dong. Jadi waktu pengain jalanan itu muncul, terus kemudian tiap hari merasai sampai sekarang, kau sudah menyebabkan sponsor ini, kita sudah menyebabkan, enggak. Pertama, kalau Anda ketemu saya, saya kasih ruang saya yang datang, dan ternyata Anda hanya aktivis. Ada pengain dong? Enggak pak. Saya hanya disuruh ke sini aja. Saya dikisi apa pengainnya, apa yang Anda harapkan. Dan tadi saya ceritakan, saya kasih panggung, saya kasih panggung, saya kasih tempat, kamenlah di sini. Akan kamu bisa promo sebenarnya. Eh, ini sekaligus bagai wadah, harus bikin bentuk. Sehingga kalau perlu nanti, setiap berapa bulan sekali, kita festival dan kita cari. Pada saat itu siapa juaranya. Kalau radio, kira-kira kita carilah, top 14-nya itu siapa kira-kira, ini top 10-nya siapa kira-kira dari pengain jalanan, maka cintanya dia akan menanggung. Terima kasih, Pak. Terima kasih.